Ya kalau seseorang yang dianggap tokoh itu mau menggunakan vaksin, ya masyarakat itu kemungkinan akan ikut. Kalau dulu kan, ya kalau ada yang enak kan masyarakatnya dulu gitu loh divaksin, tapi kalau sekarang ini kan coba ini pemerintahnya dulu atau presidennya dulu gitu. Terima kasih. Satu diantaranya saya bacakan ya Pak Eko, ini disebutkan materinya memang menarik katanya bahwa perlu dielaborasi kembali terkait dengan substansi materi yang tadi dipaparkan, yaitu dari aspek kultural dalam mensosialisasikan vaksinasi kepada masyarakat. Pak Doktor, mungkin maksudnya untuk dilihat kembali yang tadi disebutkan ada beberapa aspek ya, struktural, juga prosesnya, dan ini terkait dengan kultural, bagaimana ini Pak Doktor bisa mengelaborasi untuk terkait dengan materi ini ya, sosialisasi vaksinasi kepada masyarakat dalam hal kultural. Oke, baik, sebenarnya saya melihat prosesnya itu pada konteks sekarang itu yang menjadi paling penting ya, karena secara regulasi lalu legalitas itu artinya secara struktural sudah ada legitimasi gitu. Jadi secara struktural itu dari hulu itu sebenarnya sudah cukup kuat gitu ya, pemerintah ya. Lalu yang menjadi permasalahan atau hal yang perlu dielaborasi lebih lanjut adalah terkait dengan bagaimana proses sosialisasi di dalamnya itu, dan juga melihat kultur di masyarakat ya, terutama di masyarakat di pedesaan itu kan kadang tidak atau belum menerima hal-hal itu terkait dengan rasionalitasnya gitu. Jadi kalau kadang di masyarakat pedesaan itu, meskipun masyarakat desa itu banyak tipologinya ya, ada yang masyarakat desa yang, jadi desa sendiri kan banyak tipologinya, ada desa yang peri-peri sampai dengan desa tradisional ya, kalau mungkin di sekitaran Bogor ini kan desanya sudah desa swadaya dan desa peri-peri yang relatif dalam tanda kutip itu maju ya, kalau pakai bahasa modernitas, itu artinya bahwa kultur masyarakat Indonesia ini sebenarnya masih melihat ketokohan gitu. Jadi artinya ya kalau seseorang yang dianggap tokoh itu mau menggunakan vaksin ya, masyarakat itu kemungkinan akan ikut gitu loh. Ketokohan di sini kan banyak ya, ada tokoh nasional, tokoh lokal, sampai dengan tokoh tradisional gitu. Yang ini menurut saya perlu disosialisasikan terlebih dahulu dan bahkan perlu divaksin terdahulu ya, karena kalau dulu kan ya kalau ada yang enak kan masyarakatnya dulu gitu loh divaksin, tapi kalau sekarang ini kan coba ini pemerintahnya dulu atau presidennya dulu gitu, artinya kan ada sebagian anggota dari masyarakat ini masih menaruh ketidakpercayaan terhadap penyelenggara negara ya, artinya ya jadi masih ada sebagian masyarakat yang meragukan atau kurang percaya atau bahkan tidak percaya terhadap penyelenggara negara atau penyelenggara proses vaksin di masyarakat gitu. Jadi artinya kan masyarakat tuntutannya kan menuntut tokoh-tokoh dulu yang divaksin gitu. Artinya masyarakat butuh legitimasi, butuh contoh gitu ya. Kalau pemimpinnya divaksin itu aman dan itu sebenarnya sudah dicontohkan ya beberapa tokoh nasional kita dan juga tadi ada selebritis, beberapa selebritis juga divaksin dahulu gitu. Dan itu yang saya pikir ketokohan itu dari level nasional sampai dengan lokal itu perlu memberikan contoh dan perlu proses sosialisasi terlebih dahulu, baru masyarakat itu akan ikut. Karena kalau kita melihat COVID ini kan bukan seperti imunisasi ada sedikit perbedaan ya dengan misalkan vaksin-vaksin yang lainnya. Kalau ini kan sebenarnya sudah mendesak gitu loh. Mendesak artinya ya harus segera dilaksanakan prokes dan juga pelaksanaan vaksin ini gitu. Kalau tidak dilaksanakan ya pasti yang menderita atau yang bahkan meninggal itu akan terus naik. Karena itu kan sudah ada data dan sudah terbukti ya dalam berbagai data-data yang sudah dirintis oleh pemerintah atau bahkan oleh lembaga-lembaga mandiri, swadaya. Itu Pak Moderator. Baik Pak Doktor. Baik Pak Doktor. Baik Pak Doktor.